Assalamualaikum selamat pagi teman-teman hari ini saya mau memindahkan tanaman sebu blue saya ini tanaman sebu bluenya yang daunnya sudah rimbun sudah rimbun dan seperti ini bentuknya jadi sudah menjalar kemana-mana jadi saya mau memindahkannya nih teman-teman seperti biasa media tanamnya sudah pernah ya saya upload di video dan kenapa ini sisi blue-bluenya ini bisa rimbun seperti ini teman-teman karena pada bagian bawahnya itu bagian bawah sini itu pernah saya potong lalu dia terjadi percabangan pernah saya potong seperti ini nah seperti yang ini ini dipotong lalu terjadi percabangan disini ini yang dipotong di atas yang dipotong di bawah seperti ini teman-teman seperti ini dia percabangannya juga disampingnya yang di bawah ada percabangan saya lilitkan lalu menjalar seperti ini teman-teman oh iya yang dipotong itu percabangannya saya tanam seperti ini dia pun sudah mulai menjalar ini bisa kita tekan begini supaya akar yang disini nih supaya akar yang tumbuh disini nih di daun ini di batang ini bisa menjalar lagi mudah benar teman-teman cara memperbanyak tanaman atau sebu blue ini seperti sirih aja sudah berakar seperti ini bisa kita tanam atau propagation dengan water dengan air ada akarnya sedikit begini bisa ada akarnya sedikit seperti ini bisa kita masukkan ke dalam air tapi untuk menjadi indukan dan untuk melebatkan daunnya supaya tambah besar saya mau taruh di pot yang ukuran besar ini teman-teman ini ukurannya sekitar 25 berapa ya pokoknya ukurannya inilah 25 mungkin ya di dalamnya udah ada udah ada ini bambu-bambu daun-daun kering yang akan saya ada kulit pisang kering kulit pisang kering ini yang sudah akan saya jadikan paling dasarnya oke sekarang media tanamnya sudah saya sediakan pula ini media tanamnya apa aja sudah ada di video saya juga apa aja yang harus dipakai nah ini media tanamnya saya aduk ya campurannya apa aja udah ini udah udah sangat lapuk jadi bisa kita campur semuanya oke sambil di sambil di apa sambil di simak ya teman-teman saya akan menaruh dalam tanaman ini dalam pot ini saya akan tadi rancang belakang diisi tiga perempatnya tiga perempat media tanam yang ini saya keluarin dulu ya debu-debu oke lanjutkan menyimak ya teman-teman sepertinya tadi terputus saya mau seperti tadi terputus saya mau nunjukin lagi dari ini akarnya akarnya yang busuk dibuang aja perakarannya lumayan banyak ya saya enggak saya enggak lepas ininya yang sudah ada kita lanjutkan aja disini selamat menyimak teman-teman oh iya sebelumnya tadi dasarnya sudah saya masukin furadan ya ini furadannya sudah dari kemarin-marin sih karena saya sudah mempersiapkan media tanamnya furadannya dasar potnya sudah saya masukin furadan dari kemarin baru sekarang sempat aja baru sekarang sempat untuk memindahkan tanaman kalau batang-batang ini batang-batangnya ini akarnya kena apa kena media tanam dia akan menyerap tanam menyerap sari makanan pada tanaman sehingga menyerap sari makanan pada media tanam lalu nanti dia akan memberi makan ke bagian-bagian atas sehingga daunnya akan membesar dan juga kegởi kun 550 ii dan juga pegang- dictumatnya bah75 45 nah setelah seperti ini yang menjulur-menjulur ini bisa kita lilitkan kita lilitkan di bawahnya Hai ini ada dua percabangan karena kemarin saya motongnya dua batang dua batang bawah dua batang bawah dipotong lalu nanti bisa di ini kita bisa jepit ini kita bisa jepit supaya dia tidak keangkat-angkat saya waktu yang lupinum tidak ada kawat jadi pakai lidi kalau ini sekarang saya pakai kawat bonsai Ayo kita kunci seperti ini hai 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 selamat menikmati ini perakarannya sudah sangat bagus ya teman-teman perakaran ini kita masukkan tancapkan ke dalam pot media tanam nanti kalau ini daunnya bisa membesar kita timbun di atasnya dengan media tanam nanti setelah ini ujung tunas-tunas tunasnya nanti ujung tunasnya nanti dia akan ke atas jadi dia akan merimbun dulu di bawah lalu dia nanti akan ke atas seperti yang ini ini dia siap ke atas nanti merimbun nanti dia merimbun ke atas kalau sudah seperti ini karena pemindahan begini takutnya stress ya teman-teman kita bisa siram dengan vitamin B1 kita bisa siram dengan cairan vitamin B1 yang sudah dicairkan dengan air oke kita siram bismillah atau bisa juga dengan air biasa saja karena mudah ya ini tanaman ini oke demikian terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video saya yang sudah membantu men-support selalu jangan lupa menanam sehat selamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh